Tujuh korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berhasil diidentifikasi. Tujuh jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Tujuh jenazah korban yang sudah teridentifikasi secara bergantian diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Dengan tambahan tujuh jenazah yang sudah teridentifikasi, hingga saat ini sudah sebanyak 20 jenazah yang telah diidentifikasi. Sementara untuk korban meninggal yang berada di kamar jenazah RSUD Dr. Harioto berjumlah 30 orang. Hingga saat ini proses identifikasi masih berlangsung. Untuk sekarang, ini pada malam ini banyak yang sudah dibawa oleh keluarga yang sudah teridentifikasi. Ini sudah tujuh jenazah yang sudah dibawa pulang oleh keluarga yang sudah teridentifikasi, sehingga total keseluruhan yang ada tersisa di sini 13 jenazah yang sudah teridentifikasi dan juga tidak teridentifikasi. Yang sudah teridentifikasi ada berapa orang yang masih di sini? Ada sekitar lima orang yang teridentifikasi. Sementara itu pada selasa siang, jumlah korban luka yang dirawat di RSUD Dr. Harioto bertambah sembilan orang. Sebelumnya sembilan korban ini dirawat di rumah sakit Pasirian yang berjarak sekitar 8 km dari lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru. Dengan tambahan pasien ini, maka saat ini RSUD Dr. Harioto merawat 11 korban luka, dua diantaranya dirawat di ruang ICU. Untuk mempercepat penanganan dan penyembuhan para korban luka, RSUD Dr. Harioto telah mendatangkan tenaga spesialis bedah plastik dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, dan Rumah Sakit Seiful Anwar Malang. Sementara itu pada selasa siang ini pasien-pasien erupsi, korban erupsi yang ada di rumah sakit Pasirian, hari ini dirujuk ke rumah sakit Harioto. Terawat 11 orang, Pak ya? Ini kebetulan kami mulai kemarin sudah ada bantuan tenaga datar spesialis bedah plastik dari Dunung Agung, dari Rumah Sakit Setomo, dan dari Setul Anwar. Terima kasih.